Pembalap motor jalanan Dennis Ramadhan, atau yang lebih dikenal dengan nama Dennis Kancil, tewas secara tragis. Ia meninggal dunia akibat kecelakaan di kawasan BSD City, Tanggrang, Banten, Minggu 1 Oktober 2017, saat sedang melakukan setting motor di trek sepanjang 400 meter. Dennis yang masih berusia 14 tahun punya sederet prestasi di ajang balap. Pebalap lintas lurus 201 meter tersebut terjun ke dunia balap karena terinspirasi salah satu pebalap drag bike Alvan Cebong. Sebelum meninggal, Dennis mengunggah status di akun Instagramnya, Dennis underscore Kancil 163. Dennis menulis untuk mengikuti kata hati sendiri, bukan kata orang lain. Ia juga menulis kalimat untuk siap mendarat dengan kaki yang kuat, agar tidak terjatuh dan merasakan sakit. Nyatanya Dennis tak lagi kuat untuk mendarat. Berawal dari arena balap jalanan yang membesarkan namanya. Di jalanan pula menjadi akhir hidupnya. Banjar Belasungkawa datang dari warganet kepada pebalap muda drag bike tersebut. Aksi tabur bunga juga dilakukan rekan-rekan Dennis di lokasi kecelakaan. Terima kasih telah menonton!